Hai aplikasi YouTube Studio adalah aplikasi yang disediakan oleh Google yang bisa teman-teman dapatkan di Google Play Store jika teman-teman adalah seorang youtuber mungkin teman-teman sedikit banyak sudah mengetahui tentang aplikasi YouTube Studio yang ada di Google namun jika teman-teman adalah youtuber yang baru maka perlu mempelajari tentang YouTube Studio karena aplikasi ini akan sangat berguna bagi teman-teman untuk mengelola channel Youtubenya kapan saja dan dimana saja nah dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang aplikasi YouTube Studio yang bisa didapatkan dari Google Play Store untuk lebih lengkapnya silakan singap video saya berikut ini sebagai informasi bahwa aplikasi YouTube YouTube Go atau juga YouTube Kids adalah aplikasi yang digunakan oleh pengguna YouTube untuk menonton video jadi aplikasi ini bisa digunakan oleh semua orang untuk menonton video yang ada di YouTube sedangkan YouTube Studio adalah aplikasi yang khusus digunakan oleh youtuber atau konten kreator ia mengugah videonya di YouTube jadi sudah terlihat jelas perbedaannya kan antara aplikasi YouTube untuk menonton video dengan aplikasi YouTube Studio yang digunakan khusus oleh konten kreator atau youtuber untuk mengelola channel Youtubenya aplikasi YouTube Studio resmi mempercepat dan mempermudah Anda mengelola channel YouTube kapan saja dan dimana saja untuk melihat statistik terbaru menanggapi komentar upload gambar thumbnail video custom untuk mengejadwalkan video dan terima notifikasi agar Anda dapat terus terhubung dan produktif dari mana saja dan kapan saja berikut fitur-fitur yang disediakan di YouTube Studio dan cara menggunakannya pertama teman-teman download dulu aplikasinya di Google Play Store kemudian di pencarian ketik saja YouTube Studio ketika sudah muncul logo YouTube Studio nya langsung saja di download jika sudah selesai kita langsung saja buka aplikasinya di layar utama akan muncul fitur dashboard di dalam fitur dashboard kita dapat melihat ringkasan singkat tentang jumlah subscriber analitik upload terbaru dan komentar penting Anda dapat memperoleh gambaran terkini mengenai channel di dashboard sehingga Anda dapat memilih untuk memulai dari mana mengelola video gunakan halaman video untuk melihat daftar upload baru atau mengedit judul thumbnail deskripsi tek visibilitas dan setelan video lainnya Anda juga dapat melihat komentar terbaru tentang video dan meninjau statistik video terkini setelan video yang tersedia setelan video dapat diubah lewat aplikasi YouTube Studio menyetel judul deskripsi privasi playlist monetisasi tekst kategori lisensi dan hak kepemilikan penonton komentar opsi distribusi dan opsi di penghapusan dapat Anda edit melalui setelan video ini memutar video Anda dapat memutar video dari aplikasi YouTube Studio ketuk video lalu pilih video yang akan ditonton jika video tidak dibutar secara otomatis tekan tombol putar fitur playlist di dalam playlist Anda dapat melihat daftar playlist teratas jumlah frekuensi penayangan playlist jumlah penayangan video di playlist dan waktu tonton rata-rata di playlist memoderasi komentar gunakan halaman komentar untuk meninjau komentar di semua upload video Anda Anda dapat membalas komentar menyetujui atau menghapus komentar yang dimoderasi dan meninjau komentar yang dilaporkan sebagai spam untuk meninjau semua komentar Anda bisa masuk melalui menu komentar tampilan default Anda adalah semua komentar yang dipublikasikan untuk meninjau komentar yang tertunda ketuk komentar yang dipublikasikan lalu pilih ditahan untuk ditinjau atau kemungkinan spam ketuk komentar yang ingin ditinjau dan lakukan semua tindakan berikut untuk membalas komentar tujui komentar hapus komentar laporkan komentar atau sembunyikan komentar dan komentar mendatang dari pemberi komentar tersebut memasang pin pada komentar ke bagian atas Anda dapat memasang pin pada komentar ke bagian atas komentar untuk menyelesaikan komentar mana yang pertama kali akan dilihat oleh penggemar Anda dapat memilih untuk memasang pin pada komentar sendiri atau komentar dari penggemar caranya pada komentar video buka komentar yang ingin dipasangi pin lalu ketuk titik 3 dan tekan pasang pin penonton akan melihat komentar ini di bagian atas halaman tonton dengan ikon dipasangi pin oleh dan nama channel Anda Anda juga dapat memberikan like atau tanda hati pada komentar di video Anda pilih komentar yang akan Anda beri tanda kemudian tekan tanda like dan tanda hati di sini penonton akan melihat bahwa Anda telah menambahkan ikon hati pada komentarnya dan ia mungkin akan mendapatkan notifikasi fitur analitik di dalam fitur analitik Anda dapat menggunakan analisis untuk melihat analisis channel Anda seperti jumlah waktu tonton, penayangan video, subscriber, pendapatan, dan asal traffic ketuk penayangan real time untuk melihat data untuk rentang tanggal waktu berbeda seperti 7 hari terakhir 28 hari terakhir dan lifetime atau sepanjang waktu selama Anda sudah membuat konten YouTube di dalam fitur analitik terdapat beberapa data real time untuk video yang Anda upload dalam kolom ringkasan Anda dapat melihat penayangan real time video yang terakhir dipublikasikan waktu tonton penayangan rata-rata durasi tonton subscriber dan video teratas dalam kolom jam kawan Anda dapat melihat data tayangan rasio klik tayang dari tayangan jenis sumber traffic sumber eksternal teratas istilah penelurusuran YouTube teratas video teratas yang menyarankan konten Anda dan playlist teratas yang memutar konten Anda dalam kolom interaksi kita dapat melihat jumlah klik pada kartu, kartu teratas jumlah klik per anotasi yang biasa di klik dan dalam kolom penonton kita bisa melihat jenis kelamin usia negara teratas dan bahasa subtitle atau CC teratas serta waktu tonton dari subscriber mendapatkan notifikasi untuk membaca notifikasi dan membalas komentar di kanan atas layar Anda terdapat tab penghitung notifikasi ikon ini menunjukkan jumlah notifikasi untuk komentar yang saat ini Anda miliki notifikasi diberikan ketika Anda melihat pertumbuhan subscriber yang signifikan atau menerima komentar untuk mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi untuk komentar di bagian notifikasi beli jenis notifikasi untuk komentar yang Anda inginkan jika Anda ingin mendapatkan notifikasi push di perangkat tab tombol pengalih di samping notifikasi push lalu pilih izinkan semua komentar pada video di saluran Anda komentar penting berdasarkan jumlah pelanggan Anda dan untuk memberi komentar atau nonaktifkan notifikasi untuk komentar oke teman-teman demikian tadi sedikit penjelasan mengenai aplikasi youtube studio untuk penjelasan detail mengenai fitur youtube studio satu persatu akan saya paparkan dalam video-video saya berikutnya secara detail dan lengkap serta mudah dipahami makanya jangan lupa untuk like subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video selanjutnya terima kasih dan salam sukses youtuber pemula selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati